Enci, gue gak suka banget apapun yang toge, tempe, tahu, gue gak suka. Gue ambifert sebenernya. Gue 56% extrovert, 54% introvert. Gue dulu sangat mengagumi Jackson 5. Oke. Lagu pertama yang gue pelajarin itu lagu band dari Jackson 5. So yeah. Halo, Kak. Halo. Perkenalkan dong namanya siapa? Nama gue Alvin Lepian. Oh, halo, Kak Alvin. Halo. Lahirnya kapan sih, Kak? Gue 18 Mei 2001, lahir di Jakarta. Zodiaknya apa tuh? Taurus dong. Taurus? Kalau gitu hobinya apa sih, Kak? Hobi gue banyak. Gue suka dengerin musik, gue suka nonton film, tapi gue juga suka kadang tuh pas kecil ngeleksi daikas. Hmm, menarik-menarik. Kalau misalnya makanan nih, makanan favorit kakak apa? Wah, makanan gue suka banyak banget sih. Sushi, mie ayam. Oke. Kalau misalnya yang dibenci, makanannya apa tuh? Makanan yang dibenci gue gak suka banget. Apapun yang toge, tempe, tahu, gue gak suka. Oke. Masih ngomongin yang gak suka nih, kira-kira apa sih hal yang paling bikin kamu bad mood? Hal yang paling bikin gue bad mood? Hmm, orang potongantrian sama gue gak suka banget nunggu sebenernya. Oh gitu, oke oke. Yuk, turun ke bawah ya. Oke, ayo. Kalau misalnya harapan, harapan apa yang ingin Kak Alvin capai? Kalau harapan, gue pengen tetap ngejar karir dulu sih sekarang. Semoga karir gue makin berkembang. Amin. Lanjut nih, tiga top songs lagu yang kamu suka. Wuh, top songs lagu. Yes. Gue suka banget champagne problems-nya Taylor Swift. Terus, sat in a hotel room, Joshua Bassett. Oke. Sama emails I can't send, Sabrina Carpenter. Oke. Kalau misalnya kamu itu tipe orang yang introvert atau extrovert? Gue, bisa dibilang gue ambivert sebenernya. Oh. 56% extrovert, 54% introvert. Oke, oke. Kalau misalnya fun fact Alvin Lapian yang orang belum pada tau? Fun fact gue, gue ada claustrophobic. Jadi gue fobia di tempat-tempat sempit. Gue gak bisa. Oke. Kalau misalnya awal cerita bisa masuk dunia entertainment tuh kayak gimana sih, Kak? Wah, ini panjang sih. Awalnya gue sebenernya ikut salah satu sanggar dulu. Terus sampai akhirnya gue develop acting wise gue. Terus juga nyanyi. Dan sampai akhirnya gue ikut shooting-shooting sinetron, live TV, iklan gitu-gitu. Oke. Oke, itu dari umur berapa, Kak? Itu gue start dari kelas 3 SD, umur 8 tahun. Wah, luar biasa ya. Dari masa kecil. Betul. Kalau misalnya high five, tau high five? Wuh! Iya. Kayaknya ada pengalaman banyak nih di high five. Banyak banget, banyak banget. Boleh diceritain, Kak? Kok bisa gabung high five dulu? Boleh banget. Jadi awalnya masuk high five itu gue... Mereka open audition pada saat itu untuk jadi member high five. Dan akhirnya gue ikut. Sampai akhirnya gue dapet callback untuk audition. Dan akhirnya gue kepilih. Jadi salah satu member high five. Oke. Kalau gitu, kan sekarang di dunia musik nih. Referens musik kayak apa sih? Kalau referensi musik, sebenarnya gue sangat luas. Terus gue lebih prefer ke ketika apa yang gue denger gue suka. Oke. Dan based on lyrics sih biasanya. Oke. Lyrical wise ya berarti. Kalau kamu sendiri suka nulis lirik? Oh, suka banget. Gue udah beberapa sebenarnya. Cuma ya... Gue sih nanti dengerin. Kalau misalkan gue release lagu yang gue tulis. Oke, kita tunggu, Kak. Kalau misalnya di dunia entertainment, khususnya di musik. Kamu ada role model siapa tuh? Uh, role model. Gue dulu sangat mengagumi Jackson 5. Oke. Lagu pertama yang gue pelajarin itu lagu band dari Jackson 5. So ya, kayaknya itu sih yang mengawali gue juga untuk akhirnya terinfluence untuk bermusik. Oke. Kalau gitu, di tahun ini, kamu ada bucket list tersendiri nggak? Bucket list, sebenarnya gue cukup orang yang go with the flow. Cuma untuk bucket list sendiri, gue ada beberapa goals yang ingin gue capai. Yang pasti ketika lagu gue rilis, masa laluku, gue berharap semoga lagunya bisa menjadi representasi orang-orang yang lagi galau. Oke. Berarti lagu yang akan rilis judulnya masa laluku ya? Betul. Kalau gitu, ini pertanyaan terakhir. Oke. Apa sih pesan untuk masa lalu kamu? Hmm, pesannya semoga masa laluku bisa bahagia sekarang dan kita sama-sama bahagia dengan hidup kita masing-masing. selamat men Gmail. Selamat menikmati. Selamat menikmati. ель